dan kolom yang menjadi satu pada penutup atap terasnya yang di finishing dengan warna putih Ya hai, kali ini aku akan memberikan referensi desain rumah dengan ukuran 5x5,5 meter Ya langsung saja ke gambaran denah rumahnya Di bagian depan ada garasi mobil dan di samping garasi mobil ada halaman depan dan juga teras dengan ukuran panjang 2,5 meter dan lebarnya 1 meter Masuk ke bangunannya di depan teras ada area ruang tamu yang menjadi satu dengan tangga dan juga ruang makan dengan ukuran panjang 5,5 meter dan lebarnya 3,2 meter Di depan ruang tamu ada kamar tidur yang pertama dengan ukuran panjang 2,5 meter dan lebarnya 2 meter Di depannya ada area dapur dengan ukuran panjang 2,5 meter dan juga lebarnya 2 meter Yang terakhir di lantai satu ada kamar mandi dengan ukuran panjang 1,8 dan lebarnya 1,5 meter Ya sekian untuk penjelasan denah lantai satunya Selanjutnya aku akan menjelaskan denah dari lantai dua Ya ini dia denah dari lantai dua Naik melalui tangga terdapat area ruang baca dengan ukuran panjang 2,7 dan lebarnya 2,5 meter Dan di depan ruang baca ada balkon kecil dengan ukuran 2,5 x 1 meter Di samping balkon kecil ada kamar tidur anak dengan ukuran panjang 3 meter dan lebarnya 2,5 meter Yang terakhir terdapat kamar tidur utama dengan ukuran panjang 3,6 meter setengahnya dan lebarnya 2,5 meter Setelah kalian melihat dan mendengarkan penjelasan tentang referensi denah rumah tadi Selanjutnya aku akan memberikan video simulasi tentang rumah tersebut Ya berikut adalah referensi desain rumah yang denahnya aku jelaskan barusan Rumah ini berukuran bangunan 5 x 5,5 meter dengan gaya modern minimalisnya Dan memiliki pembagian di bagian depan terdapat pagar rumah Yang dibuatkan ekspos beton dan pagarnya menggunakan material besi Selanjutnya ke bangunan Pada bagian teras menggunakan kolom yang menjadi satu pada penutup atap terasnya yang di finishing dengan warna putih Lalu untuk dinding di teras terdapat pintu dan juga bukaan kaca mati sebagai akses masuknya pencahayaan alami di ruang tamu Di samping teras ada dinding yang terdapat fasa tempelan batu alam berwarna putih Setelah itu di lantai duanya Di atas teras ada balkon yang ditutupi dengan tembok berwarna abu-abu kesilveran Dan juga ada reling kaca sedikit di atasnya Dan pada dinding di balkon terdapat pintu kaca dan juga jendela dengan bukaan kaca yang besar Selanjutnya di samping balkon ada susunan kayu sebagai pemanis tampilan dinding Untuk model atapnya berbentuk pelana hingga belakang tembok rumah Ya sekian untuk penjelasan eksteriornya Selanjutnya kita akan masuk ke teras dan melihat interior rumahnya Dan jika ada yang ingin request desain rumah bisa tulis langsung di kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih 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 Terima kasih